Hai assalamualaikum Halo teman-teman semua Alhamdulillah hari ini saya bisa nge-share video lagi kali ini saya mau masak dari olahan telur yang enak banget tentunya dengan cara masak yang sangat mudah dan bumbunya juga mudah bagaimana cara saya memasaknya ditonton sampai selesai pertama saya punya 5 butir telur yang sudah saya rebus dan saya kupas kulitnya 6 buah tahu putih ini sudah saya cuci bersih dan ini bahannya kita sisihkan dulu ya kita persiapkan bumbunya saya gunakan empat siung bawang putih ini saya rajang halus dulu kemudian saya potong kecil-kecil atau boleh juga dicincang 5 siung bawang merah yang saya iris tipis satu buah bawang bombay ukuran sedang ini enggak terlalu besar kemudian saya potong seperti ini 3 buah cabai merah saya potong serong 6 buah cabai rawit saya potong serong juga dan ini opsional silahkan sesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing kemudian 2 batang daun bawang ini potongannya agak saya besarkan siapkan wajan setelah minyaknya panas digoreng dulu tahuknya setelah bagian bawahnya matang kemudian saya balik dan ini sudah matang sudah berkulit semua kemudian saya angkat kemudian digoreng telurnya digoreng sampai berkulit juga ya setelah matang atau setelah berkulit semua kemudian saya angkat dengan wajan yang sama saya kurangi minyaknya ditumis bawang merah dan bawang putih dulu ditumis sampai mengeluarkan harum dan agak sedikit berubah warnanya kemudian masukkan bawang bombaynya ditumis sampai layu dan harum beri air secukupnya tambahkan garam gula dan kaldu bubuk 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis dan 2 sendok makan saus cabe atau saus sambal untuk tingkat kepedasannya sesuaikan saja dengan selera kita ya dimasak sampai airnya mendidih kemudian masukkan tahu dan telurnya kemudian dicampur diaduk biarkan sampai airnya atau kuahnya meresap ke dalam tahu dan telurnya dan ini akan mengental sendiri saya tidak menambahkan tepung maizena yang dicairkan kemudian saya masukkan cabe dan daun bawangnya ini kita campur lagi ini masaknya sangat mudah simple dan bubunya juga sangat mudah tapi rasanya dijamin enak banget cocok dimakan saat sarapan siang hari atau sore hari kemudian jangan lupa koreksi rasa sesuaikan dengan selera kita dan ini saya matikan api kompornya kemudian saya angkat siap dihidangkan ini dia tahu dan telur saus tiram kita sudah matang saya nggak pernah bosan masak-masakan yang simple ini tapi enak silahkan dicoba semoga resepnya bermanfaat ditunggu resep-resep saya selanjutnya terima kasih atas kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih